Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, salam sejahtera untuk kita semua Homo swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Hari ini kita masuk di pertemuan 2 Jaringan terapan Dengan materi, konsep, dan perkembangan jaringan komputer Apakah sudah kelihatan semua? Sharing saya Sudah ya Sudah Pak Baik Jadi konsepnya adalah Anda belajar tentang konsep jaringan komputer Terus tren perkembangan jaringan saat ini bagaimana Terus apa dan bagaimana Anda harus belajar selanjutnya Artinya selanjutnya setelah Anda nanti lulus Setelah Anda nanti bekerja Kalau memang Anda intens di jaringan komputer Apa saja yang Anda perlu pelajari Yang pertama tentu saja perkembangannya cukup banyak ya Ada fast LAN, wireless LAN Terus network connection Antena, internet Ada wireless LAN Terus kemudian ada aksesoris-aksesoris jaringan Terus USB converter Terus kemudian media-media lain Terus kemudian print media Atau satu Satu Alat cetak atau printer Digunakan untuk satu orang di rumah Atau satu orang di kantor Dan sebagainya Jadi Di dalam rumah pun Itu di dalam rumah pun Anda bisa gunakan jaringan komputer Untuk berbagai macam kebutuhan Dan berbagai macam alat Jaringan komputer ini Dimulai dari Tentu saja dari zaman batu ya Zaman batu Terus beralih ke zaman besi Beralih ditemukan otomotif Westrik Terus kemudian Telepon, pesawat Sampai sekarang ini Yang telah mengubah fundamental Atau gaya hidup dari manusia itu sendiri Jadi sekarang Anda tidak perlu Keluar rumah Untuk ke kantor Belanja Untuk entertainment Atau hiburan Atau bahkan kuliah pun Anda tidak perlu Ke kampus ya Untuk saat ini Karena semuanya sudah di backup Atau sudah difasilitasi Dengan jaringan komputer Apalagi sekarang perkembangannya Sampai ke virtual reality ya Artinya Anda dipuaskan kebutuhannya Untuk nge-game Untuk turis ya Bertamasya Tanpa ke tempat tujuannya Tapi kita bisa Lihat apa saja di sana Terus kemudian untuk bersosialisasi Via social media Dan Apa ya Dan website ya Itu via virtual reality Terus mengapa Studi jaringan komputer itu Sangat penting Karena sekarang ini Komputasi Atau Operasi Dalam komputer Itu Basenya Atau dasarnya Adalah jaringan Gitu Kita kenal ada Distributed computing Artinya komputer-komputer yang didistribusikan Menjadi satu kesatuan Terus kemudian ada distributed databases Artinya database yang digabungkan menjadi sejumlah besar data Terus kemudian distributed storage Media penyimpanan yang dapat Anda gunakan Walaupun hard disk Anda ini kapasitasnya terbatas Terus kemudian distributed games Nah ini Anda semua pasti sering pakai ya Game online Kalau yang kenal saat ini Terus kemudian robotika Ya perkembangannya sangat cepat Terus kemudian kesempatan karir kerja Anda disini sangat luas Artinya Anda bisa ikut google Ya punya google android Google platform Anda bisa kerja disitu Facebook Ebay Microsoft Cisco HP Dan Intel Dan kawan-kawannya Bahkan Mahasiswa kita Atau teman-teman Anda Semua itu Ada yang jadi google developer Gitu Ada juga yang jadi Pekerjanya google Gitu Dan mereka masih kuliah Begitu Nah ini Perkembangan pesat ya Kalau Anda Kalau Anda nanti Bisa cari Mungkin Mas Nanda Gitu Itu Ini Lulus Maret ini Beliau nya Terus kemudian ada Mas Juan Dan itu dia kerja pada google Dan itu dia kerja pada google Terus kemudian konsep dasarnya Seperti ini ya Ada end user device End user device itu berarti device yang dipakai oleh user Perangkat yang memberikan service langsung pada user Contohnya komputer printer scanner Sedangkan network device itu perangkat yang mengkoneksikan end user Satu sama lain Satu sama lain Artinya untuk berkomunikasi satu sama lain Nah ini gambarnya seperti ini Ya Input device itu apa saja Ini end user device ya Terus kemudian peripheral apa saja Outputnya apa saja Storage nya apa saja Nah ini Dan semuanya Diolah oleh CPU Nah itu prosesor RAM dan ROM Nah ini network device Ada Apa Interface card Terus kemudian Network interface card Ya Baik yang bersifat Cable Atau bersifat wireless Terus kemudian sistem pengkabalan Itu disebutnya wired ya Wired Tulisannya wired Kalau pakai kabel Kalau tanpa kabel wireless ya Wired Nah seperti itu Terus kemudian network device Yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan dengan yang lainnya Ini banyak sekali ya Kalau based on network Local area network Ada repeater Ada hub Ada bridge Untuk antar jaringan Ada router juga Untuk jaringan yang lebih besar Dan jaringan yang sangat besar Anda bisa gunakan yang namanya network cloud Ya Sekarang jamannya sudah network cloud Seperti itu Nah terus kemudian repeater itu gunanya untuk apa sih Sebenarnya repeater itu hanya untuk memperkuat sinyal Ya Namanya repeater itu untuk memperkuat sinyal Sehingga Anda kalau pakai So mama in the home ya In the home Akses pointnya ada di lantai satu Rumah Anda dua lantai Nah lantai dua pasti sinyalnya akan lebih lemah Nah makanya itu Anda bisa pakai repeater wireless Untuk memperkuat sinyal internet In the home Anda di lantai dua Nah seperti itu Itu repeater Jadi fungsinya sebenarnya tidak untuk Apa ya Menghubungkan satu komputer dengan yang komputer yang lain Tetapi dia digunakan untuk memperkuat sinyal Terus yang lain hub ya Hub itu adalah digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan komputer Saya kira Anda juga sudah Katam ya Atau Anda sudah menguasai Kalau hub itu digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer Di satu jaringan saja Hub Ya ini hub Tetapi disitu belum ada filter package ya Kalau di hub Sehingga package yang dikirim itu sifatnya masih broadcast Artinya semua pesan itu terkirim ke semua end user Terus kemudian ada bridge ya Bridge Bridge ini digunakan untuk menghubungkan dua jaringan Dua jaringan Nah seperti ini Jaringan komputer yang berbeda menggunakan bridge ya Ini Nah ini berarti bagian kecil dari jaringan Terus kemudian work group switch ya switch Ini disebut smart hub ya Dia menghubungkan komputer-komputer yang ada di dalam satu jaringan Jaringan Ya tetapi dia lebih pintar daripada hub Karena dia punya filter package Seperti itu Sehingga switch ini juga di switch sebagai smart hub ya Smart hub Terus kemudian router Router ini menghubungkan antar jaringan ya Lebih dari dua bisa Seperti itu tergantung portnya Dan dia lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan bridge Sehingga switch ini Sorry Router ini juga disebut sebagai smart bridge Seperti itu Nah sekarang cloud ya cloud Sehingga saat ini kita sudah masuk di eranya cloud gitu Kita tidak tahu device-nya kayak apa Hubungannya dengan internet kayak apa Kabelnya kayak apa Tetapi kita menggunakannya Nah itu pakainya cloud Nah banyak sekali penyedia layanan cloud yang bisa kita pakai Salah satunya Anda sering pakai Google gitu kan Anda sering pakai Microsoft Dalam belajar atau bekerja Nah itu layanan-layanan cloud Nah sekarang cloud sendiri itu ada beberapa jenis ya Beberapa jenis seperti software as a service Terus kemudian arsitektur as a service Kalau software as a service berarti penyedia layanan cloud ini menyewakan software Kepada Anda untuk bisa Anda pakai Kemudian seperti arsitektur as a service Berarti penyedia layanan menyediakan arsitektur yang bisa Anda pakai Contohnya processor contohnya hard disk ya Seperti Google Drive itu termasuk arsitektur as a service Seperti itu Terus kemudian juga ada platform as a service Artinya penyedia layanan ini memungkinkan komputer-komputer Anda punya komputer di cloud Seperti itu dengan berbagai macam Berbagai macam operating system ya Disesuaikan dengan kebutuhan Contoh Microsoft Azure itu juga termasuk platform as a service Nah itu beberapa contoh dari service dari cloud Terus kemudian topologi jaringan ada physical dan logical ya Physical itu yang kelihatan Logical itu bagaimana media ini mengakses Atau mengirimkan data dari host ke host Artinya dari end user ke end user itu bagaimana Nah ini physical topologi cukup banyak Saya kira juga Anda sudah sering belajar ya Ada bagaimana bus, ring, terus kemudian star Ada mass, ada hierarchical topologi Dan extend star ya Extend star itu berarti Gabungan dari berbagai macam Topologi star Dengan logical Logical ini sebaran areanya Ada lan, ada man, ada wan Ya seperti ini Dibedakan dari distance ya Distance atau dari Jarak Jarak tempuhnya Antara jaringan satu dengan jaringan yang lainnya Nah kita lihat Lan itu jaringan kecil Terus kemudian Multi access High bandwidth ya Bandwidthnya juga besar Terus kontrolnya network Kontrol jaringannya itu private ya Artinya dia membutuhkan Kemampuan dari administrator jaringan Dalam Mengelola suatu lan Ini usingnya apa Alatnya yang digunakan ya sama Router bridge hub Switch repeater dan kawan-kawannya Terus kemudian Wireless LAN ya Bisa digunakan juga di dalam Topologi LAN Terus kemudian Seluler topologi Juga bisa Artinya sekarang Jamannya sudah pakai IOT juga Sehingga dalam Dalam Mengelola jaringan Anda Anda juga bisa pakai HP ya HP Banyak sekali konsep IOT Yang Anda bisa godok Anda bisa Olah Untuk jadi nanti Suatu TA Itu juga bisa Tetapi IOT disini Bukan sekedar hanya mesin ya Artinya Yang Saya Arahkan adalah IOT dengan software Artinya Anda juga Selain membuat mesinnya Juga membuat Softwarenya Tidak membuat juga Tidak apa-apa untuk Softwarenya itu Ada berbagai macam Software yang bisa digunakan Sebagai Pendukung IOT Tapi yang terpenting Kalau di dalam TA Adalah analisa Anda Bagaimana IOT ini Nanti Bisa membantu Pekerjaan Efektivitas kerja Dan Tentu saja Analisa Persentase Kemajuan kerjanya Kalau IOT itu Nanti diterapkan Nah itu Itu yang penting Dari suatu TA ya Tugas akhir One Wide area network Berarti Jaringan yang sangat Luas ya Sangat luas Terus kemudian Global Area Artinya Seluruh dunia Jangkauan Jangkauannya Sudah Apa ya Menghabuskan Jarak Dan waktu Artinya Jarak itu Sangat dekat Jangan dekat Hanya sebatas Tidak ada Satu meter Ini pandangan kita 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 berada di Berbagai macam Tempat Dan Kita hanya Serasa Setengah meter Setengah meter Ini Kita bisa juga Melihat Ini batasan Jarak Dan batasan Waktu Juga sudah Terhapus Artinya Di sini Siang hari Terus di Nigeria Sana Malam hari Kita juga Bisa Berkomunikasi Seperti itu Terus kemudian Yang berkembang sekarang Selain Man Lan Dan One Itu adalah Storage area network Atau Sun ya Storage area network Artinya Tempat penyimpanan Anda Tidak hanya di hard disk Komputer Anda Tetapi Anda bisa Punya tempat penyimpanan Di tempat-tempat Berbagai macam Ya Berbagai macam tempat Baik yang gratis Maupun yang Berbayar Terus kemudian Ada juga Virtual private network Atau VPN VPN ini Jaringannya Tetap pakai jaringan internet Tetapi Dia punya Selubung tersendiri Untuk menghubungkan Daerah-daerahnya sendiri Contohnya untuk Kantor cabang Terus kemudian Untuk Cabang di rumah Itu kita bisa pakai VPN Seperti itu Kalau saya gambarkan VPN itu ya Seperti selang Seperti itu Jadi Semama jaringan internet itu Suatu kolam Ya Suatu kolam Terus kemudian Saya masuki selang Di situ Ya Terus kemudian Saya masuki air Fanta Air Fanta itu adalah Data saya Data saya Sehingga Jaringannya tetap pakai Jaringan di air kolam itu Tetapi Dia punya selubung Sehingga Air Fanta itu Akan terkirim ke Kolam di sisi satunya Dengan aman Tidak mengotori Apa Tidak mengotori Air yang ada di kolam Seperti itu Sehingga Kalau gambarnya Di dalam jaringan internet Berarti Data itu Punya Keamanan yang lebih Sehingga Tidak Akan sulit Untuk diambil Oleh orang yang Tidak bertanggung jawab Nah itu tentang VPN ya VPN Sorry Terus bandwidth Nah ini bandwidth itu Seperti jalan ya Jalan Semakin lebar Jalannya Semakin lebar Jalannya Maka Semakin banyak Kendaraan Yang bisa Dilewatkan Sama juga Konsep bandwidth Bandwidth Semakin lebar Bandwidthnya Maka data Yang dilewatkan Akan semakin banyak Sehingga Persentase untuk download Dan upload Juga semakin Besar Tetapi bandwidth ini Is not free Artinya Anda harus bayar Di situ Setiap Paketnya ya Setiap paketnya Terus Tentu saja Kalau Anda belajar Jaringan Harus di luar Kepala Yang namanya OC layer OC layer Ada tujuh Dari physical Data link Network Transport Session Application Nah ini harus Anda ingat Kalau Anda Memang Ingin berkarir Di dalam Jaringan komputer Seperti itu Nah kalau Anda Berkarir di jaringan Komputer Atau belajar di jaringan Komputer Berarti Anda Adalah Mahasiswa Layer 3 Layer 3 Artinya Mahasiswa Network Layer Ya Seperti itu Kalau Anda Pengen punya Sebutan Mahasiswa Layer 3 Belajarlah Jaringan Komputer Gitu Tetapi Paling tidak Anda semua Harus ingat Apa itu Physical Data link Network Transposition Presentation And Application Kita lihat Dari Application Layer Itu yang Berhubungan Dengan Mata kita Langsung Berhubungan Dengan Mata kita Langsung Berhubungan Dengan End User Contohnya Apa Aplikasinya Email Web Browser Yang Anda Gunakan Saat Ini Terus Ini Apa Kita Pakai GG Itu Berarti Di Application Layer Terus Kemudian Presentation Layer Disini Adalah Berisi Kompresi Dan Enkripsi Untuk Keamanan Data Algoritma Algoritma Enkripsi Algoritma Kompresi Ini berada Di Presentation Layer Saya Belum Pernah Ketemu Di FTIK Ini Khususnya Di program Studi Teknik Informatika Ada yang Mengangkat Judul Tentang Enkripsi Enkripsi Data Dan Kompresi Data Ya Kompresi Data Ya Memang Apa Bedanya Dengan RAR Pak Ada ZIP Ya Memang RAR Dan ZIP Lebih Lebih Bagus Tetapi Kalau Anda Bisa Ada Apa Ya Ada Ide Lain Untuk Mengembangkan Kompresi Data Dan Encryption Data Itu Akan Lebih Baik Dan Pasti Anda Ajukan Judul Ini Pasti Lantuk Di ACC Terus Kemudian Decision Session Ini Ada Client Software Untuk Login Ini Session Layer Jadi Untuk Login Logout Itu Kerjaannya Di Session Layer Terus Transfer Layer Itu Ada Dua Tukang Ojek Yang Namanya UDP Dan TCP UDP Yang Membutuhkan Kecepatan Lebih Kecepatan Yang Sangat Cepat Sedangkan TCP Memberikan Jaminan Keamanan Data Contohnya Bagaimana Pak Kalau Yang TCP Yang Jelas Keamanan Datanya Terkirim Dengan Baik Terus Kemudian Ada Sekuritas Seperti User Password Itu TCP Yang UDP Bagaimana Telekonferensi Atau Siaran Cepak Bula Itu Pakainya UDP Artinya Bisa Saja Ada Paket Loss Atau Data Yang Hilang Saat Jaringan Itu Terkendala Contohnya Kalau Nonton Cepak Bula Anda Kan Sering Tiba-tiba Pemain Itu Nendang Jaringannya Jelek Seperti itu Sehingga Dia berhenti Di TV Anda Terus Nanti Jaringannya Sudah Baik Ternyata Sudah Gul Sehingga Ada Paket Data Yang Hilang Antara Saat Menendang Sampai Ke Gul Itu Seperti Itu Transfer Layer Ini Network Layer Berarti Anda Akan Bermain Dengan TCP Dan Juga Sebagian Orang Menyebut Network Layer Itu Cisco Layer Sama Juga Tapi Lebih Terkenal Network Layer Standarnya Terus Data Link Layer Isinya Adalah Make Address Physical Address Dan Make Address Jadi Alamat Mesin Seperti Kalau Di Motor Anda Itu Alamat Rangka Nomor Rangka Dan Nomor Mesin Sedangkan Di Physical Itu Isinya Adalah Bit Ada Bit Kemudian Ada Link Layer Apa Ya Link Untuk Menghubungkan Satu Jaringan Dengan Yang Lain Berarti Isinya Apa Di Sini Kabel Ada Coaxial Fiber Optik Dan Perhitungan Disitu Menggunakan Bahasa Mesin 0 Dan 1 Itu Physical Layer Terus Trend Computer Sampai Saat Ini Network Security Keamanan Jaringan Mobile Networking Atau Jaringan Mobile Wireless Network Ini Kita Sudah Mengalami Mengalami Wireless Network Mobile Network Network Security Terus Kemudian Yang Kedepan Ada Nanti Energy Efficient Networking Jadi Yang Diefisien Sekarang Adalah Energi Dari Suatu Jaringannya Terus Kemudian Ada Multimedia Networking Ini Multimedia Networking Itu Sedang Berkembang Itu Adalah Seperti Rendering Rendering Video Yang Sangat Besar Itu Dilakukan Oleh Beberapa Komputer Secara Bersama Sama Nah Ini Multimedia Networking Terus Kemudian Data Center Networking Seperti Storage Networking Artinya Penyediaan Data Yang Sangat Besar Untuk Bisa Kita Gunakan Seperti Google Seperti Itu Terus Next Generation Internet Nah Ini Kita Belum Tahu Ini Next Generation Internet Itu Kayak Apa Yang Sekarang Berkembang Di Luar Negeri 5.0 5.0 Sedangkan Di Indonesia Masih Berkembang 4.0 Generation 4.0 Generation 4.5 Aja Masih Belum Masih Belum Masih 4.0 Dan Itu Rencana Seluruh Indonesia Bisa Menikmati Jaringan 4G 4G Jaringan 4G Itu Sekitar Tahun 2050 Itu Survei Dari Telkom Indonesia Seperti Itu Sehingga Mungkin Memang Teknologi Apa Perkembangan Teknologi Kita Masih Ketinggalan Dengan Negara-negara Yang Lain Gitu Nah Untuk Itu Anda Juga Perlu Belajar Sebagai Tunas-tunas Bangsa Ini Belajar Juga Teknologi Seperti Itu Untuk Apa Memajukan Teknologi Di Indonesia Network 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 security Apa Saja Yang Perlu Anda Pelajari Di Sini Ada Tentu Saja Authentication Terus Kemudian Phishing Spam Cyber Warfare Ini Anda Perlu Pelajari Phishing Itu Apa Phishing Itu Berarti Seperti Memancing Memancing Seperti Itu Nanti Anda Baca Juga Spam Itu Bagaimana Berarti Mengirim Pesan Yang Tidak Berharga Berharga Terus Kemudian Pesan Penipuan Gitu Kan Ini Spam Cyber Warfare Berarti Perang Cyber Artinya Ini Perangnya Hacker Hacker Ini Ini Juga Anda Perlu Ketahui Bahwa Sekarang Ini Penetrasi Itu Tidak Hanya Sifat Militer Penetrasi Antar Negara Tetapi Juga Bersifat Cyber Warfare Atau Bahkan Sampai Senjata Biologi Sampai Sekarang Berkembang Pesat Gitu Terus Mobile Networking Saya kira Era Smartphone Ini Anda Sudah Belajar Juga Wireless Network Itu Saya kira Anda Hampir Setiap Hari Menggunakan Wireless Network Ini Yang Perlu Anda Dalami Energy Efficient Networking Ini Bagus Sekali Untuk Konsumsi Listrik Terus Kemudian Percepatan Pengiriman Data Ini Hal Yang Perlu Anda Pelajari Kedepan Energy Efficient Networking Multimedia Networking Ya Berkembang 3D Terus Kemudian Entertainment Terus Kemudian Animasi Dan Walaupun Anda Sering Lihat Disitu Apa Ada IP Nupin Terus Kemudian Bank Jarwo Itu Perkembangan Teknologi Yang sangat Pesat Di bidang Multimedia Nah Itu Juga Kalau Anda Pengen Intense Atau Belajar Di Multimedia Ya Paling Tidak 3D Animation Ini Anda Harus Kuasai Terus Data Center Networking Nah Ini Sifatnya Cloud Sifatnya Cloud Terus Kemudian Big Data Anda Sering Pakai Google Dan Microsoft Dan Ternyata Penyedianya Juga Sudah Banyak Ada IBM Ada Apple Terus Azure Azure itu Punya Microsoft Juga Dan VMware HP Dan Kawan-kawannya Nah Internet Next Generation Itu Generasi Kita Masih Sampai Di Indonesia Masih 4G Tapi Kalau Di luar negeri Sudah Pengembangan Di 4.5G Atau 4.5 Dan 5G Gitu Oke Terus Kemudian 7 fitur Kunci Internet Service 7 fitur Kunci Internet Service Adalah Yang pertama Adalah Replication Ada Multiple Data Center Yang Disimpan Di Dalam Suatu Database Yang Besar For Tolerance Bagaimana Caranya Jika Satu Jalan Dari Host B Ke Host A Sedang Down Maka Harus Ada Sistem Yang Mencarikan Atau Merekomendasikan Jalur Yang Lain Untuk B Ke A Bisa Berkomunikasi Kembali Terus Kemudian Load Balance Kunci Internet Service Sekarang Berkembang Ke Load Balance Artinya Penyedia Layanan Internet Itu Untuk Jaringan Yang Penting Seperti Jaringan Kantor Ada Baiknya Anda Ambil Dari Dua ESP Minim Dua ESP Internet Service Provider Contoh Yang satu Indie Home Yang satu Pakai Apa Diload Balance Agar Apa Suatu Saat Jaringan Dari Indie Home Contohnya Mati Maka Dia akan Mengambil Secara Otomatis Jaringan Dari Yang Lain Secara Otomatis Terus Traffic Engineering Ini juga Perlu Anda Belajar Bagaimana Traffic Yang Baik Untuk Jaringan Internet Terus Server Mobility Bagaimana Server Ini Bisa Anda Pindahkan Nanti Di Cloud Kemudian Settingnya Secara Dynamic Lewat Cloud Seperti Itu Kita Tinggal Membayar Aja Membayar Aja Paketannya Perbulan Atau Per tahun Seberapa Nah Ini Sekarang Trendnya Sudah Ke Server Mobility Terus Kemudian User Mobility Ya Seperti Gaming Video Dan Audio Ini Bisa Berpindah Pindah Dan Yang Terpenting Adalah Aspek Terpenting Adalah Security Bagaimana Security Ini Dijamin Pencurian Data Itu Terminimalisasi Dan Sebagainya Nah Itu Fitur Kunci Dari Suatu Internet Service Terus Kesempatan Kita Kedepan Apa Untuk Belajar Jaringan Tentu Saja E-commerce Sekarang Sedang E-commerce Dan Sosial Media Terus Anda Juga Bisa Mengembangkan Di Content Provider Content Provider Ini Beberapa Cerita Ada Mahasiswa FTIK Juga Yang Sekarang Menjadi Content Provider Di Porwod Jadi Modelnya Dia Kulaan Bandwidth Terus Kemudian Dishare Di Rumah 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 Rekan Saya Dulu Sebagai Content Provider Kulaan Bandwidth Terus Kemudian Menyediakan Ke rumah Rumah Bandwidth Dipecah Dalam Bentuk Paket Dan Sekarang Dia Adalah Content Provider Yang Cukup Besar Menderikan Perusahaan Perusahaan Sehingga Covernya Adalah Perusahaan Perusahaan Besar Sampai Sekarang Untuk Content Provider Internet Terus Kemudian Ada Application Service Provider Anda Juga Bisa Menyediakan Aplikasi Yang Anda Customize Sendiri Anda Maintenance Dan Anda Jual Terus Kemudian Berikutnya Adalah Security Service Provider Artinya Anda Menawarkan Maintenance Anda Menawarkan Security Security Untuk Suatu Sistem Nah Itu Beberapa Perkembangan Jaringan Komputer Terkini Mungkin Ada Pertanyaan Sebelum Saya Tutup Tidak Tidak Ada Pertanyaan Di portal Di Siman Sorry Di e-learning Anda Ada Poin Diskusi Nanti Silahkan Diisi ya Poin Diskusi Tersebut Oke Kalau Anda Ada Pertanyaan Saya Akhiri Perkulian Pada Sore Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh